Setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi beberapa hari lalu, SH yang menjabat sebagai dekan visib Universitas Riau menjalani pemeriksaan perdana dengan status tersangka di Mampolda Riau pada Senin 22 November. Setelah menjalani pemeriksaan, SH enggan berkomentar banyak dan mengarahkan konfirmasi ke penasihat hukumnya. Sebelumnya penyidik di Treskrim Mampolda Riau menetapkan dekan visib UNRI SH sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. Korbannya adalah mahasiswi jurusan hubungan internasional visib UNRI berinisial L21 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Rizky Armanda yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Rizky. Halo Firda. Rizky bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya pemeriksaan tersangka SH ini dan seperti apa tangkapannya selesai diperiksa oleh pihak kepolisian? Ya baik. SH tersangka kasus dugaan pencabulan yang merupakan dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Riau. Menjalani proses pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Senin kemarin. SH datang dengan didampingi sejumlah orang dari tim kuasa hukumnya. Informasinya pemeriksaan mulai berlangsung sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian saat siang hari SH dipersilakan untuk istirahat dan makan siang. serta beribadah kemudian pemeriksaan dilanjutkan kembali hingga sore hari. Dan SH juga kembali dipersilakan untuk beribadah dan proses pemeriksaan dilanjutkan hingga pada malam hari. Terlihat SH baru keluar dari gedung pemeriksaan di Tahti Polda Riau sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ketika itu memakai topi, kemeja putih, dan juga masker putih. Saat ditanyai beberapa wartawan, SH tidak berkenan untuk menjawab dan mengarahkan wartawan agar mengonfirmasi kepada kuasa hukumnya. Begitu, Firda. Berarti SH ini menjalani pemeriksaan sekitar 10 jam di Polda Riau sendiri. Lantas, Rizky, berapa ancaman hukuman penjara bagi tersangka SH sendiri dalam kasus pelecehan seksual ini? Ya, dalam kasus ini SH dikenakan pasal 289 dan pasal 294 ayat 2 KHUAP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Apakah kemarin selesai pemeriksaan, SH juga sudah ditahan begitu oleh pihak Polda Riau, Rizky? Ya, terkait ini memang SH sendiri belum ditahan oleh pihak penyidik. Ada pun alasannya yakni penyidik mempertimbangkan bahwa SH dianggap cukup kooperatif dan tidak mempersulit proses penyidikan serta ada jaminan dari pihak kuasa hukumnya. Dan tersangka SH juga dikenakan wajib lapor dua kali dalam seminggu yakni pada hari Senin dan hari Kamis. Begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru. Rizky Armanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.